Kedua pembalap liar ini bertabrakan saat berusaha kabur dari razia balap liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu Dinihari. Dua pemuda ini mengaku panik dan ketakutan melihat petugas datang hingga nekat kabur dan bertabrakan. Terus itu bisa nabrak gimana? Oh langsung putar balik gitu ya. Ini yang nabrak teman juga apa gimana bro? Teman lah surat-surat tadi, cuman di rumah gak paham sih. Oh di rumah gak paham sih juga. Gak pake helm juga? Razia digelar untuk mengantisipasi balap liar yang sering dilakukan di kawasan Monas setiap akhir pekat. Petugas menyasar pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berkendara dan menggunakan kenal pot bising. Setidaknya 50 motor dan pemiliknya diamankan petugas. Pelanggaran-pelanggaran masyarakat melanggar aturan-aturan lalu lintas. Contohnya seperti mengendari kendaraan, roda dua tidak memakai helm dan berbuncingan tiga. Lanjut, banyak yang tidak membawa surat-surat. Kemudian dia adalah menggunakan kenal pot yang tidak sendarisasi. Motor yang disita petugas diamankan di pos lantas lapangan banteng Jakarta Pusat. Kendaraan ini baru bisa ditebus pemiliknya jika surat-surat kendaraannya lengkap. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews, melaporkan. Pemirsa langkahnya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga masih kesulitan mendapatkannya. Di bau-bau Sulawesi Tenggara, warga berebut dan saling dorong demi mendapat minyak goreng subsidi. Aksi emak-emak menyerbu supermarket di bau-bau demi mendapat minyak goreng viral di media sosial. Ratusan emak-emak ini bahkan sudah menunggu sebelum supermarket dibuka. Ketika pintu terbuka, mereka berlarian menuju tempat minyak goreng. Dalam hitungan menit, ratusan kemasan minyak goreng 2 liter pun langsung ludes. Bukan hanya emak-emak, sejumlah pria juga terlihat ikut berebut minyak goreng yang stoknya sangat terbatas. Pihak pengelola supermarket mengaku aksi emak-emak ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan pihak supermarket tak mampu membendung pembatasan pembelian 2 kemasan minyak goreng per orang. Karena sudah tahu barang datang, jadi pagi-pagi sekali belum mal buka, dia sudah kumpul semua. Dan sebelum kita buka toko, mereka sudah di depan pintu rolling door, sudah gede-gede minta dibuka. Sekali dibuka, langsung tidak sampai 5 menit, sudah berebut semua habis. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di kota Bau-Bau hingga kini masih mengalami kekosongan stok minyak goreng. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan ketersediaan minyak goreng. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, AI News, melaporkan. Partai Perindo mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan mengajar daring untuk para guru. Laka ini dilakukan agar para guru dapat mentransformasi ilmu lebih efektif kepada para siswa meski secara daring. Naiknya kasus coronavirus dan diperlakukannya PPKM level 3 di sejumlah daerah kembali memaksa proses belajar-mengajar harus digelar secara daring. Belajar daring menjadi solusi meski banyak pro-kontra terkait efektifitasnya. Oleh sebab itu, pelatihan pembelajaran daring bagi para guru harus dilakukan agar metode pembelajaran tetap buka dapat dirasakan para siswa meski digelar secara online. Pemerintah harus memfasilitasi para guru untuk mendapatkan sertifikasi dalam memberikan pembelajaran daring. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana dari kementerian memberikan sebuah instruksi atau upaya bagi para pengajar. Jadi mereka diberikan training secara khusus bagaimana mereka melakukan pendidikan secara online. Karena hari ini saya lihat para pengajar itu tidak cukup memahami sebuah langkah bagaimana mentransformasi keilmuan itu dari metode luring ke metode daring. Partai Perindu juga meminta proses vaksinasi bagi para pelajar dipercepat termasuk vaksin penguat. Ini penting dilakukan agar pembelajaran tetap buka dapat kembali digelar. Dari Jakarta, Nata Arman, Edmond Dantes, Abdur Rosit Ayus melaporkan. Mulai 1 Maret pengurus SIM, STNK, Ibadah Haji hingga jual beli tanah harus dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!